Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gunalai Dari Produk Teknik Konformatika E-Vitas Nasional Nah, untuk kesempatan berikutnya Saya akan melakukan presentasi Atau pemaparan tentang Materi yang berjudul ADC dan DAC ADC adalah Digital Converter Dan DAC adalah Digital to Audio Converter Di Kampilan selanjutnya adalah Gambaran dari Visualisasi Dari ADC dan juga ADC Nah, pengertian ADC atau yang disingkat Menjadi analog to digital to converter Adalah Pengubah dari analog ke digital Fungsi dari ADC adalah untuk pengubah data analog menjadi data digital Yang nantinya akan masuk ke suatu komponen digital Yaitu microcontroller Yaitu microcontroller Atau AT89 S51 Inputan dari ADC ini ada dua Yaitu inputan positif Dan input negatif ADC 864 ini terdiri dari 8 bit Microprosesor Analog to digital converter Contoh Contoh dari frekuensi ADC adalah Dapat diatur dengan komponen Rbansi eksternal pada Ring Rclock Dan Cockclock Dengan ketentuan Fclock S1 Tau 1,1 Rclock Contohnya adalah Chips like Fungsi untuk aktifkan ADC Yang diaktifkan dengan logika law Rite adalah inputan yang dikutukan untuk membaca data digital Hasil konversi aktif pada kondisi logika law Rite berfungsi untuk melakukan start konversi ADC diaktifkan pada kondisi logika law Rite berfungsi untuk mendeteksi apakah konversi telah selesai atau tidak Jika sudah selesai maka pin instruksi akan mengeluarkan logika law Data outputan digital sebanyak 8 bit Dengan bilangan yang diubahkan adalah bilangan binar yang dimulai dari 0,0,0 sampai dengan 1,1 Sehingga kemungkinan angka decimal yang akan muncul adalah 0 sampai 255 Dan dapat diambil pada pin D0 sampai D7 Mempunyai sifat Di bawah ini adalah gambaran dari konfigurasi pin ADC 0804 Yang nanti akan kita praktekan pada simulasi menggunakan aplikasi multisip Selanjutnya adalah karakteristik penting dalam ADC adalah Ada empat Yang pertama adalah waktu konversi Yang kedua adalah high resolusi Yang ketiga adalah ketidakliniran Dan yang keempat adalah akurasi Selanjutnya adalah pengertian tentang DAC Tadi kita sudah jelaskan tentang ADC Sekarang kita jelaskan tentang DAC Itu yang biasa disebut dengan digital atau analog untuk konfigurasi DAC sendiri adalah salah satu komponen elektronika yang cukup ampuh untuk pengaturan sebuah sistem berbasis digital Dengan kemampuan mengubah dari data digital ke tegangan analog Yang contoh chipsetnya adalah DAC 0808 Adalah sebuah digital ke tegangan analog konverter 8. Big monolitik yang mempunyai waktu settling sekitar 100 mea poil n per seket Tidak diperlukan setting arus referensi dalam berbagai penerapan pada pengaturan skala penuh arus output Yang dikeluarkan umumnya adalah 255 Atas power supply dari DAC 0808 ini tidak bergantung pada kode bit Dan akan menunjukkan karakter titik DAC yang tetap konstan pada keseluruhan jangkauan tegangan DAC 0808 mempunyai jangkauan tegangan power supply kurang lebih 4,5 V sampai kurang lebih 13 V Dengan konsumsi raya berkisar 33 V Pada tegangan kurang lebih 5 V Untuk penggunaan interface ADC 0808 dapat dihubungkan langsung ke level logika CMOS, DTL, dan TF Contoh dari DAC itu adalah baterai CMOS Baterai CMOS itu biasanya tertanam di laptop atau motherboard pada PC kita Yang fungsinya adalah untuk meng-setting waktu dan tanggal Contoh pengaplikasian DAC sendiri adalah yang terutama adalah audio Paling modern sinyal audio yang disimpan dalam bentuk digital Misalnya MP3 dan CD player Dalam rangka untuk didengarkan melalui speaker Mereka harus diubah menjadi sinyal analog Karena itu DAC ditemukan di CD player, pemotor musik digital, PC kartu suara atau gadget kita Yang kedua adalah video Video sinyal dari sumber digital seperti komputer harus dikonversikan menjadi bentuk analog Jika mereka akan ditambilkan pada monitor analog seperti tahun, 120-23 Analog input yang lebih umum digunakan daripada digital Tetapi ini laut berubah berjalan dengan display panel data dengan video star dan 4 atau 5D Koneksi menjadi lebih luas Nah, resolusi Resolusi ini adalah jumlah kemungkinan tingkat atau DAC B dirancang untuk berreproduksi Hal ini biasanya dinyatakan sebagai jumlah bit Yang digunakan Yang merupakan dua basis Logaritman dari jumlah tingkat sebagai contoh Satu bit DAC dirancang untuk Dua pangkat santut tingkat sedangkan 8 bit DAC dirancang untuk 256 Pangkat 8 Dengan tingkat resolusi terkenal Yang arti melakukan pungkuran resolusi yang sebelumnya jatuh Contoh dari pengaplikasi yang DAC sendiri adalah resolusi pada sebuah game Hampir sebuah game itu mempunyai menu setting untuk chatting resolution yang tadi Yaitu menggunakan ilmu DAC digital 2converctor yang dimana semua konfigurasi display audio bisa kita lihat disini Saya mengambil contoh game pada PS 2018 Dimana kita bisa lihat resolusinya seperti gamer di atas Dengan resursus 36.6mm ke 38.6mm Dengan inglim 60 fps Nah, untuk pengertian Untuk pengertian penjelasan dan pengertian tentang DAC ADC dan juga contoh pengaplikasi yang harus selesai Sekarang kita akan lanjut untuk melakukan simulasi Simulasi ADC dan DAC pada aplikasi multisimu Selanjutnya adalah kita akan mengsimulasikan sebuah rangkaian Rangkaian DAC dan DAC Nah, disini saya sudah membuat sebuah rangkaian DAC dan juga ADC Disini saya menggunakan aplikasi multisim Multisim versi S4.0 Atau kebangan nanti saya kasih link di bawah ini Nah, kesempatan kali ini Saya akan mencoba membuat rangkaian baru Untuk DAC Contoh pencilannya rangkaiannya seperti ini Jadi, kita membutuhkan multimeter, grounding, DC power, open Atau kembali Dan juga resistor Menggunakan digital constant Dan untuk semua menu disini Kita bisa menambahkan komponen-komponen ini Contoh pencilannya di plus Semuanya ada ada di sini Seperti sekarang lebih Untuk DAC Rangkaiannya seperti ini Sekarang ke REC atau bisa dipilih dengan analog to digital converter disini kita akan mencoba membuat rokean seperti ini kita butuhkan adalah Ronding, Resistor, 3 o'clock voltage, Potentino meter, Hold meter, E-Display, Project sama REC, ini adalah DC, VLC, Sida DC, VLC, VLC, VLC 8 bit kita akan mencoba membuat rangkaian baru caranya mudah seperti ini kita buat kita butuhkan adesinya disini jadi menopolis komponen kita butuhkan clockworklight 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 selamat menikmati selanjutnya adalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini selamat menikmati seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Sekarang kena disini tersambung, kita akan menggunakan kroni. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!